Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Amanda Manopo bahas jodoh, Raffi Ahmad keceplosan soal sosok B. Amanda Manopo sempat diajak berbicara soal jodoh kala menjadi bintang tamu di program House of Mama Gigi. Baru-baru ini, Raffi Ahmad lantas keceplosan soal sosok B. saat Amanda tengah membahas jodohnya. Awalnya, Raffi bertanya soal kriteria jodoh Amanda. Menurut Amanda, dirinya berharap jodohnya nanti bukan berasal dari dunia entertainment. Enggak, enggak usahlah dari dunia entertainment tutur Amanda, dilihat dari video yang diunggah ke kanal YouTube SCTV, Minggu 26.2. Kenapa enggak mau punya pacar entertain? Trauma ya sama yang dulu ya? Tanya Raffi lagi. Nagita Slavina lantas memberikan saran pada Amanda untuk tidak terlalu menetapkan patokan. Pasalnya, Nagita dulunya juga tidak mau mendapat jodoh artis namun pada akhirnya justru menikahi Raffi Ahmad. Lebih lanjut, Raffi dan Nagita kembali mengulik kriteria kekasih Amanda. Dalam kesempatan tersebut, Amanda mengaku dulunya sempat ingin nikah muda di usia 21 tahun namun tak kesampaian. Jangan pacaran lama-lama ya. Sebenarnya kalau nikah muda targetnya juga udah lewat sih sebenarnya. Waktu itu, targetnya pas 21 tahun, ungkap Amanda. Jawaban Amanda tersebut langsung membuat Nagita dan Raffi tersebut. Raffi bahkan sempat keceplosan dan membahas sosok, B, yang dulunya dekat dengan Amanda. 21. Berarti pas dekat sama si, B, dong dulu. Cuma si B-nya mengecewakan kamu. Si B-nya mengecewakan dia, jadi dia pergi. Makanya Lucy Billy, eh si B, Lucy, tutur Raffi keceplosan. Amanda sendiri hanya tersenyum tipis melihat aksi Raffi itu. Sedangkan sosok, B, yang dimaksud Raffi diduga adalah Billy Syahputra yang dulunya sudah sempat menjalin asmara dengan Amanda. Di sisi lain, Amanda kini semakin sering mengisi berbagai acara televisi. Baru-baru ini, Amanda bahkan sempat duet bersama Raffi menyanyikan lagu bertajuk, Tanpa Batas Waktu, dalam acara, Ketawa Itu Berkah, Trans TV.